Mutiara Hikmah Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadith yang diruatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim Tanda kemunafikan itu ada tiga Apabila dia berkata, dia berdusta Apabila dia berjanji, dia mengingkari janji Apabila dia diberikan amanat, dia mengkhianati amanat tersebut Ini tanda-tanda kemunafikan dalam diri seseorang Dan juga Nabi SAW bersabda Ada empat hal Yang empat hal ini ketika berkumpul pada diri seseorang Maka dia dicap sebagai munafik yang tulen Dan barang siapa yang ada dalam dirinya Salah satu di antara sifat tersebut Maka ada sifat kemunafikan di dalam dirinya Sampai dia meninggalkannya Sampai dia meninggalkannya Apa itu empat hal tersebut? Apabila dia diberikan amanat Dia mengkhianati amanat tersebut Maka ketika seseorang dalam dirinya ada sifat ini Maka dia termasuk di antara orang-orang munafik Sampai dia meninggalkan sifat tersebut Sampai dia meninggalkan sifat tersebut Dan apabila dia berkata-kata, dia berdusta Dan apabila dia berjanji, dia mengingkari janji tersebut Gampang untuk mengingkari janji Pasti dia berjanji, berjanji, berjanji Dan gampang sekali untuk mengingkari janji tersebut Dengan berbagai macam alasan Dengan berbagai macam alasan Ini sifat-sifat orang munafik Dan juga apabila dia bertengkar Dia melampaui batas Tidak dalam wajar Bertengkaran tersebut Dia melampaui batas Ini adalah empat hal Dari sifat-sifat munafik Dan juga Rasulullah SAW Bersabda dalam hadith yang diruahkan oleh Alman Bukhari Man tahallama bihulmin lam yarahu Barang siapa yang mengklaim suatu mimpi Yang dia tidak melihat mimpi tersebut Dia akan dibebankan Untuk mengikat dua helai rambut Pada hari kiamat Dan dia Tidak akan Mengerjakan perbuatan tersebut Dan dia tidak akan Mungkin bisa untuk mengerjakan perbuatan tersebut Maka ini adalah Azab Seseorang yang mengklaim suatu mimpi Yang dia tidak melihat mimpi tersebut Dia berbohong Berdusta Tidak melihat mimpi Kemudian dia mengatakan Yang tidak dilihat Dalam mimpinya tersebut Mengada-ngada Dalam sebuah mimpinya tersebut Dan juga Rasulullah SAW Bersabda dalam hadith yang diruahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Inna Afrol Fira Bermimpi Bermimpi Dengan sesuatu yang dia lihat Padahal dia tidak melihatnya Dia mengadakan Mimpi tersebut Seakan-akan Dia melihat mimpi tersebut Padahal itu adalah suatu kedustaan Maka Ini adalah Termasuk Dusta yang paling parah Kata Rasulullah SAW Wasallam